Pemirsa terdakwa kasus pembunuhan berencana John Refra alias John Kaye difonis 15 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Barat. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU dengan menuntut 18 tahun penjara. Sidang putusan pengadilan kasus pembunuhan berencana anak buah Nuskaye, Justus Korwing Rahkabau alias Erwin dengan terdakwa John Kaye CS digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat secara virtual. Dalam amar putusan berdasarkan fakta persidangan, Ketua Mugil Sakim Yulisar menutuskan terdakwa John Kaye difonis 15 tahun penjara. Sementara anak buah John Kaye, Bukon Koko Bukubun difonis 14 tahun penjara, Yeremias Farfah Hakubun, Hendra Yanto Boni dan Samuel Teko difonis 13 tahun penjara, dan Daniel Henrik Refra difonis 15 tahun penjara. John Kaye dan keenam anak buahnya terbukti melanggar pasal 340 KUHP dan 170 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pengeroyokan. Pemodekan dilakukan di Bilangan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pertengahan Juli 2022.